Pak, kalau misalkan ini berlangsung dari 27 sampai 1 Maret, misalkan anak-anak muda mau nongkrong di situ, mau kopi bisa juga Pak? Boleh, karena di situ akan ada demonstrasi kopi, meracik kopi, menseleksi butiran kopi, termasuk juga ada seminar-seminar tentang kopi. Itu sangat penting bagaimana menggugah anak muda agar inovasi menjadi barista atau pengusaha kopi nantinya. Tentu di sini kita akan saling berbagi informasi, karena bagaimanapun kopi menjarkan kita untuk selalu bangkit. Dan kopi juga mengejarkan kita untuk hidup bertampingan dengan pandemi. Sama juga, saya henti tersama, cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Pak, kalau tadi kan ada seminar ya tentang kopi, ini kira-kira narasumbernya siapa saja Pak? Nah, narasumbernya ini saya tidak bisa sebutkan namanya. Kebetulan mereka-mereka adalah praktisi, mereka-mereka adalah pengusaha sukses Aceh, yang tentunya mereka ini bertanggung jawab untuk menularkan keberhasilan mereka, termasuk juga keterampilan mereka meracik kopi, dan juga kemampuan mereka memanage perkembunan kopi itu sendiri. Dan tentu di sini kita tularkan kebaikan itu kepada anak-anak muda kita. Salah satunya siapa ya? Aan? Atau nanti begini Pak, kalau penasaran langsung saja deh. Boleh, penasaran. Ini sungguh saja kita diam supaya penasaran. Ya, supaya penasaran. Ayo datang. Jadi siapa saja nanti yang menjadi narasumbernya ya Pak ya, menjadi narasumber. Kemudian siapa saja barista yang akan meracik kopi di situ, yang kemudian ikut ke peti segala macam, silahkan nanti datang saja ke Gedung Amel, di Cedralon, yaitu mulai 27 Februari sampai 1 Maret. Ini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kita gila dari siang sampai malam. Tentu di sini kita juga mengatur waktu untuk istirahat, sholat, akan agar kita juga melakukan SOP, menjaga waktu-waktu yang kita jaga yang namanya norma-norma dan keagama. Oh gitu. Berarti nanti malam kan pembukaan Pak. Nah, besoknya berarti kalau orang mau ke situ, mulai siang berarti? Siang. Siang itu akan ada kegiatan pra-event. Kita gelar kegiatan setelah duhur. Kemudian nanti malam akan ada pembukaan. Kemudian kita gelar kegiatan ini sampai jam 11.00 insya Allah. Kemudian kita lanjutkan besok paginya. Oke, baik. Nah Pak, ini kan kita laksanakan event festival kopi ini Pak ya. Mungkin ke depan nanti ada lagi nggak Pak bocoran festival apa yang kita laksanakan? Kita akan ada beberapa kegiatan di depan. Yang tentu ini juga sangat menarik seperti sepeda Kutaraja. Yaitu akan mengambil rute bandar Aceh dan juga Aceh Besar seperti Bang Bintang. Juga akan ada peserta sekitar 200 bikers. Ini sangat menarik. Tujuannya kita adalah kita ingin mempromosikan Aceh sekaligus mendukung reaktifasi industri paru syatolokal dengan semangat. Ayo jalan-jalan di Aceh. Tetap di Aceh saja. Kayak masker, jaga jarak. Ini adalah bentuk kontribusi pemerintah Aceh untuk mengedukasi masyarakat. Kita bisa berjalan, kita bisa berusaha, tapi tetap menjaga kesehatan bersama. Baik Pak, insya Allah. Semoga ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Selama kegiatan ini sampai satu marit bisa berjalan dengan lancar. Dan share alone juga yang ini juga bisa langsung berkunjung ke gedung Amel. Tapi seperti tadi dibatasi. Namun juga bisa langsung dilihat nanti di channel Youtube di Facebook para Aceh atau di Facebook Surah Bion TV. Nah, jadi kan di sini Pak ada beberapa tuh. Ada yang mudah-mudahan berjalan lancar dari Bandar Meriah insya Allah hadir. Ada juga Salmar di Malaysia. Dan ini tapi ada yang bertanya nih Pak. Apakah dampak festival kopi pada petani kopi ini Pak? Ya, ini sangat menarik. Yang paling penting adalah semangat dan terus membangun, menyebarkan pikiran positif, aura positif. Apapun yang kita lakukan selama inilah semata-mata untuk menyampaikan pesan kekinian tentang industri pariwisata Aceh yang masih terus berkembang. Yang paling penting adalah dukungan kita bersama supaya event per event yang kita gelar itu sesuai dengan protokol kesehatan yang kita terapkan tetap berjalan. Memberikan kontribusi kepada masyarakat, termasuk juga hiburan, juga edukasi kepada masyarakat. Termasuk juga di sini pertanyaan dampaknya kepada petani kopi secara tidak langsung kita ingin mempromosikan. Kalau Aceh dengan daerah dataran tinggi gaya itu penghasil kopi terbaik dan kita mengedukasikan masyarakat ayo minum kopi dengan citarasa varian Arabica dan Robusta. Tentu di sini juga bahagian dari kita untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat internasional kopi Aceh adalah kopi yang terbaik. Dan tentu juga memberikan semangat kepada kaulah muda untuk melakukan bisnis kopi dengan kafe terbaiknya, dengan segala fasilitasnya. Dan tentu di sini kita berharap kontribusi kopi Takemon tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Untuk dunia ya Pak ya. Jadi melalui festival ini kita harapkan artinya kita memperkenalkan kepada wisatawan siapapun yang mengunjung bahwa sepertinya citarasa kopi Aceh. Mungkin dengan begitu apabila ada tertarik ya mungkin juga ada barisa-barisa di luar daerah sedang mencari bibit kopi yang terkenang kerjasama juga dipersilakan. Jadi siara tidak langsung kita harapkan melalui festival kopi ini bisa berdampak ke petani kopi nantinya. Jadi tujuannya ke situ insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Oke Pak nih sebelum kita akhiri bincang kita hari ini nih Pak. Mungkin apa nih mau Bapak sampaikan terkait dengan harapan, terkait dengan acara ini dan juga kepada Shederalon yang mungkin mau berkunjung. Ya Bapak Ibu sekalian Shederalon, apapun yang kita perbuat tidaklah tanpa tantangan tapi terus kita berbuat dengan selalu bermunajah kepada Allah agar pandemi COVID-19 itu segera berakhir. Sehingga kita bisa menerapkan kehidupan normal. Tentu di sini semua itu adalah semangat dari kita untuk bangsa C. Tentu di sini semangat Shederalon agar kami bisa terus menggelar event-event yang berbasis protokol kesehatan. Agar masyarakat bisa mendapatkan syafaat dari kegiatan ini baik secara sosial budaya maupun ekonomi. Kami tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Dan kami berjanji agar kiranya kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mohon dukungan semua pihak doanya agar kita ini terhindar dari persoalan di masa akan datang. Dan kita diberikan semangat untuk terus menggelar event-event terbaik untuk bangsa Aceh, untuk wisatawan dalam dan luar negeri. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Dan tentunya di sini juga kita tidak membahas secara tuntas gitu ya Pak ya. Jadi biar ada rasa penasaran juga nih dari Shederalon seperti apa, Bantu Festival Kopi Kutaraja. Yang insya Allah yang akan dibuka nanti malam oleh Kepala Dinas Kadis Burpar Aceh yaitu Pak Jamaludin nanti malam Shederalon. Dan acara ini akan berlangsung mulai tanggal 27 Februari sampai 1 Maret 2021. Dan tetap akan portal kesehatan. Dan bagi Shederalon yang mungkin di luar daerah ya, di luar Bandar Aceh yang ingin menyaksikan Festival Kopi Kutaraja ini juga masih bisa menyaksikan di channel Youtube Disburpar Aceh dan juga di Facebook Serambi On TV. Jadi meskipun tidak hadir secara offline ya Pak ya, tapi masih bisa dilihat secara online. Dan semoga itu bisa menjawab, menjawab inilah keingin tahuan masyarakat melalui festival itu ya Pak ya. Dan bisa menghibur seluruh masyarakat. Acah walaupun di tengah pandemi ini Pak ya, sebenarnya kita kurang hiburan. Ya, kita butuh hiburan. Hiburan yang baik, hiburan yang bersifat edukasi. Tentu di sini ingin saya sampaikan juga penambahannya adalah, Festival Kopi Kutaraja itu memiliki filosofi from our hospitality to your cups. Artinya, kita mencoba untuk membangun senyuman dan pelayanan, sehingga kopi yang kita racik itu akan menjadi kopi terbaik dengan cita rasa tinggi kepada pengunjung siapapun yang datang. Harapan kami kopi Aceh, kopi yang berasal dari datang tinggi gaya itu akan selalu dikenang menjadi kopi terbaik dunia. InsyaAllah, semoga ya Pak ya. Nah semoga nanti malam juga acaranya berjalan dengan lancar Pak. InsyaAllah, amin, 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 nyarap. Jangan dengan lancar semua dan tetap menangkan protokol kesehatan Shedralon. Dan terima kasih banyak Pak Ramadhan ini atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Saya tahu nih di Bali Kestibu Kas dan mempersiapkan kan, kita curi waktu sebentar ya Pak ya, untuk bincang-bincang. Ya, doang kita semua. Baik, terima kasih banyak Shedralon atas waktunya dalam tema kita hari ini, yaitu Festival Kopi Kutaraja From Our Hospitality to Your Cup. Dan kita doangkan saja, semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan bisa memberi dampak positif bagi masyarakat Aceh Semana. Amin, amin, nyarap. Terutama juga kepada petani kopi, kita harapkan nantinya ya Pak ya. Baik, saya akhiri Shedralon. Sampai berjumpa lagi dalam video selanjutnya bersama saya Mwaradah Tulusna, jurnalis seharian Sama Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.